Hening, bila kata menjadi sapa, bila titik menjadi garis, bila garis lengkung ditaut menjadi bulatan, bila garis-garis ditarik sejajar, di tengahnya ditarik garis-garis lagi, akan tergambar rel kereta beralas garis bantalan. Dan, bila garis dipotong kecil-kecil dalam titik, maka tautan hati menyerapnya dalam satu rahim keheningan. Garbakah itu, itulah misteri hening kasihmu. Hancurnya gedung kesenian tidak mulu menghasilkan. Hancurkan kesenian. Oh, enggak. Malah kita, kemarin kreatif, malah bisa buat pameran lagi di perusahaan nasional. Perusahaan nasional. Tapi masih berlangsung pameran. Sudah, sudah selesai. Sudah selesai. Itu dengan tuang, Pak. Sekitar 20 orang. 20 orang. Pameran bersama. Oh, pameran bersama. Dalam satu rangkaian tema yang... Iya, di perusahaan lantai yang empat itu. Temanya adalah kreatif energi. Selama pandemi ini, seperti kata Caksu, jadi harus tetap kreatif kita. Tetap kreatif. Tetap hidup ya. Iya. Dan untuk encouraging messages. Jadi untuk pesan-pesan yang menguatkan gitu ya. Sudah hoax. Sudah hoax. Terus. Jadi, Romo atau Pastor. Dulu waktu saya mau tahbisan ya. Tahun 82. Jadi sekitar 40 tahun yang lalu. Itu saya mencari tampilan Romo yang khas Indonesia. Ya. Yang tampil dengan apa. Bukan Romo di altar gitu ya. Tapi dengan terlibat untuk soal kebudayaan, peradaban itu. Lalu jatuhlah pilihan saya pada Romo. Romo Mangun Wijaya Almarhum. Romo Mangun Wijaya Almarhum. Iya. Dia itu. Saya waktu teologi di Jogja. Setiap kali ngang suka roh. Ngomong dengan dia. Dia ini paling pas. Kenapa? Karena dia itu arsitek. Arsitek tuh. Dia itu di Akhen. Sahabatnya Pak Habibie. Waktu di sana. Dan dia menampilkan sebagai pembela orang miskin. Kedung Ngombo. Dia pembela. Tapi yang paling pokok dia. Nulis. Gompas. Untuk tampil sebagai budayawan. Oh. Ya. Nah saya tambahin. Budaya untuk saya adalah semua apa. Kerja-kerja memaknai hidup bersama ini. Supaya memberi arti untuk kita bersama. Nah. Budaya yang diarahkan. Ditujukan. Supaya Indonesia menjadi lebih baik. Berhadap. Itu adalah peradaban untuk saya. Peradaban. Iya. Tentunya kebudayaan itu adalah sebuah hal yang penting untuk peradaban. Nah. Kita berbicara soal ini Romo. Tentang. Menurut Romo. Kebudayaan itu. Budayaan modern khususnya sekarang. Itu yang seperti apa sih? Begini. Kita alami sekarang. Saya mulai dulu dengan ada dua masak atau ada dua pemikiran dengan kebudayaan. Yang satu teori besar. Itu Clifford Gates kalau yang dia bisa meliti ya kan. Itu mengatakan bahwa ya dari prakteknya lalu dia mengatakan. Kebudayaan adalah sebuah sistem nilai. Ya. Sistem makna. Yang diungkapkan dalam sistem simbol. Ya. Misalnya coba tangan gini ya kan. Dan itu diacu oleh anggota kebudayaannya dan kelompoknya. Untuk menjalani hidup supaya tidak krisis. Hmm. Itu teori besarnya gitu. Teori besarnya. Dan Clifford Gates kuat sekali kenapa dia meneriti di sini kan. Ya. Lalu pertanyaannya langkri. Lalu tukang beca. Orang-orang sederhana ini apa tidak punya kebudayaan gitu. Ya. Nah saya mencari-cari dan akhirnya mendapatkan data lengkap. Bahwa akhirnya misalnya perumusan yang terjadi adalah. Kebudayaan sebenarnya adalah apa. Keseharian. Keseharian. Jadi kerja anda ini. Ya. Dengan Muni, Caksu dan anak-anak sini kan. Untuk rekaman ini. Keseharian yang diberi makna. Diberi arti. Itu adalah kebudayaan. Ya. Kebudayaan. Untuk kita semua. Ya. Sentuh semua. Jadi ketika kita milih untuk melakukan niwancara. Demi apa. Demi makna hidup. Demi kita menggairahkan hidup sendiri. Itulah kebudayaan. Ya. Ya. Nah. Eh. Ya. Ya. Tantangannya adalah modernitas Saya akan potong langsung Saya tadi belum menjawab kebudayaan modern Jadi ketika perkembangan Budi pemikiran itu Sampai pada pentingnya Kesadaran rasional Untuk membudaya Kalau tidak itu hanya Emosi saja kan Lalu itulah muncul rasionalitas Sebagai pusat itu Nah modernitas adalah Semua pembudayaan yang didasarkan Pada rasionalitas Kelemahannya apa Karena semuanya dipikir ini Dan rasa itu ditinggalkan Lalu muncullah teknologi Teknologi yang modern itu Salah satu Akibat negatifnya apa Dehumanisasi Kenapa? Karena teknologi itu Tidak bebas nilai Karena dia harus mesinnya untuk pembangunan Untuk kemasyaratan Manusia dan kita bersama Tapi banyak untuk menghancurkan Termasuk perang kan Itu Dan perang ini adalah teknologi yang Sengaja untuk kekuasaan Dan untuk dominasi Dan menghancurkan semua Tapi Tujuan dari kelompok yang membuat teknologi ini Lalu mau menghancurkan itu Sampai dulu yang menemukan Bom atom sendiri kan menyesal itu Einstein sendiri yang tahu Tahu sebagai apa Penemu Akhirnya Teorinya dan segala macam Juga mengatakan Tidak bisa itu Jadi teknologi yang Dehumanis Itu harus di stop Berarti Intinya itu Semua berdasarkan logik Di era modern ini Semua sistem Jadi logik itu ada dua kan Jadi Rational logic Jadi Rational logic itu Logika rasional Yang satu viha itu Instrumental Jadi akal budi kita itu akan memperalat Artinya instrumental Semuanya dibuat sebagai instrumental Memperalat orang Memperalat Alam semuanya Sampai akhirnya Timbul ekologis kan Nah yang penting adalah Rasionalitas Teleologis Teleologis itu Yunaninya adalah dari Telos Rasionalitas yang bertujuan Tujuannya apa? Untuk Kemanusiaan Untuk humanisasi Untuk makin Apa Kemajuan dan peradaban Yang ditemukan dalam Perjalanan rasionalitas itu Itulah Rasionalitas Teleologis Itu yang dibutuhkan sekarang Yang dibutuhkan itu Oke Romo Ini Kan Ngomong soal Modernisasi Kan sekarang itu cenderung Istilah-istilah Tradisi Khususnya bahkan Istilah-istilah kebudayaan Udah dianggap Kuno gitu kan Kayak istilah-istilah lama Tradisi Dianggap kuno Masyarakat milenial Sekarang khususnya Apakah sebenarnya Modernisasi itu Mampu membawa Negara kita Semakin berhadap Sebenarnya Kalau disurut pandang Romo Begini Modernisasi itu Sebenarnya adalah fase Fase Dimana Sesungguhnya Kita selalu beranjak Semua beranjak Dari tradisi Tradisi itu apa Artinya Local wisdom Kebijaksanaan lokal Yang kita hidupi Tadi rumusan budaya yang jelas Untuk acuan hidup itu Nah ketika semakin Ketika semakin akil balik Kesadaran orang Lalu muncullah Jadi Tradisi yang Diterapkan Dikonteksualisasikan Dengan menggunakan Atal buddhi Karunia Tuhan ini Dan mulai Men-sistematisasi Namanya sistem Nah sistem itu apa A rational ordering Of something Nah karena itu Gunung Itu kan daratan Garam di laut Itu lautan Bertemu di mana Bertemu di tempatnya Esrimu Muni Ibu-ibu Bertemu di mana Di Belanga Belanga itu artinya apa Ibu kita Setiap yang masak Reinterpretasi Membuat yang baru Untuk Dulu Apa Kita tahu sekali Dalam kongres Kebudayaan Yang awal itu Kan ada yang Mengatakan Oh jangan Apa yang Anti modernitas Atau anti tradisi Itu berantem Berantem Jadi tidak Dinamis jalannya Persis Nah sekarang kan Banyak Fenomena yang Sebenarnya ini Masuk kerana Keagamaan Di negara kita Khusususnya Tapi sebelum kesana Saya masih tadi Mau melanjutkan Jadi kalau kita Membuat perkembangan Kebudayaan itu Linear Menurut garis lurus Padahal sebenarnya kan Maksudnya juga Bisa berputar kan Itu kita tahu Bihaja Ya kita tahu Bihaja Jadinya Tahu pertama adalah Tradisi kebudayaan Yang lesang Tutur Ngomong-ngomong itu Rumpi itu bagian itu Kemusian mulai Ditemukannya Aksara Lalu Alfabetisasi itu Mulai tradisi tulis Ya Writing culture itu sendiri Kemudian yang ketiga Adalah Ketika Kita sampai pada Tradisi digital Digital itu ada apa Generasi milenial ini Artinya Apa Intelligence Kecederaan Intelligence itu Dikembangkan Nah ini yang Mesti Jangan dipecah-pecah Harus saling menyumbang Jadi Orang tua kita dulu Ndungangi menilai Segala macam itu Dari tutura Dari tutur Dan kita Ngerumpi Ngomong-ngomong Dengan enak Itu juga tutur Tapi Ketika tutur itu Tidak dicatat Tidak ditulis Hilanglah dia Meskipun ada Legenda Nah itu Sekarang lebih enak lagi Yaitu Dibuat Digitalisasi Digitalisasi Keuntungannya Untuk pengarsipan Mungkin lebih Menguntungkan Itu satu via Pengarsipan Yang via yang lain Memudahkan Untuk mengambil Viralnya Publikasi Segala macam Tapi juga Negatifnya apa Yaitu Komunikasi Jadi yang jauh itu Menjadi Didekatkan Memang dengan Digitalisasi Tapi yang dekat Kalau masing-masing itu Dengan HP Digital semuanya Lalu menjadi jauh Tapi Intinya Kayak tadi Rumusan kemudian itu Termasuk Budaya digital Mau kemana Teleologisnya Mau kemana Tujuannya kemana Makin membuat Cak Su Muni Dan Anak-anak ini Semakin manusiawi Hidup bersama Menjadi semakin Saling menyapa Atau Karena negatifnya Digital Banyak hoax Dan banyak Memanipulasi Kebenaran ini Sampai akhirnya Menjadi rancu Dan kacau Menjadi Dehumanis Jadi Jadi Polarisasi Polarisasi Betul Nah Tadi soal agama Mau disinggung Soal agama Negara kita Ini kan berasaskan Ketuhanan yang Maha Esa Ini Aku Mencatat Ini Peran tokoh Atau pemuka Agama Dalam tatanan negara Ini tentu sangat Diperlukan Karena Mengimplementasikan Tadi silat Pertama tadi Namun Dalam prakteknya Saat ini Pemuka Agama Itu sering Dikaitkan Dengan kepentingan Politik Kekuasaan Ya kan Bahkan Dalam rana Politik praktis Tentunya Menurut Romo Bagaimana Menanggap Fenomena ini Nah Kalau dia Tokoh agama Sungguh Dia akan Ikut Dalam Tadi Proses Peradaban Dengan Bahasa Agama Dengan Bahasa Yang menyatukan Semua adalah Religiositas Religiositas itu Adalah Yang inti Dari setiap Agama Dimana Kalau yang Muslim Atau Islam Itu memahami Bahwa Tiap orang itu Kalifatullah Allah Yang Kristen Katolik Tiap orang adalah Gambar Allah Citra Allah Saya tambah Yang perempuan Adalah citra ayu Citra ayu Yang laki-laki Adalah citra agung Nah ketika Ketemu dalam Religiositas Gustur Mengenuh jaya Saya Ya kan Kemudian Cak Bapak Kemudian Ini Safi Ma'arif Ya kan Dan yang NU Yang tokoh-tokoh lain Semuanya Bisa Dialog dengan enak Dan tujuannya Untuk Indonesia Jelas sekali Yaitu supaya Indonesia ini Menjadi dalam Kebinekaan Agamis Dan keyakinan ini Pendiri bangsa Sudah mewaiskan Bahwa kita Merajutnya itu Adalah dengan Menghormati Hidup bersama Dalam perbedaan itu sendiri Dan Perbedaan itu sendiri Harus Dilihat Untuk masing-masing Dihormati Jadi Belajar berbeda Itu untuk Masuk ke sana Dan itu Saya selalu Menunjukkan Kayak ini Ini badek tulis Dari teman saya Ini mencoba Prosesnya lama Celup Sama dengan topi Yang anda pakai Termasuk Rajutan songket Saya perjari lagi Dari Songket-songket Palembang itu Cara membuatnya 3 sampai 6 bulan Setahun itu Itu diraju Dengan berdarah Dengan berkeriat Oleh ibu-ibu Semuanya Maka Yang Toko agama Yang mempolitisasi agama Sama dengan Memberi Membuat Membawa gunting Untuk memotong-motong Masih gambaran analoginya Seperti itu Iya Jadi Saya akan menentang terus Ketika Toko agama Maka Politik Maka politik Kenapa Karena Sebenarnya Baru akhir-akhir ini saja Ketika kita Lagi berebut Jadi Fasinya itu Berebut posisi Posisi yang paling mudah Diperebutkan apa Lewat Partai politik Dan partai politik Lewat apa Kekuasaan Dan kuasaan itu Yang positif Negatif itu apa Semua Demi hidup bersama Kesejahteraan Kemasarata Tapi kalau Politik Mau Diarahkan Dan dilakoni Untuk kepentingan Mengambil Kekuasaan itu semuanya Lalu Tanpa etika Dan tanpa moral Akan menjadi Rebutan untuk itu Nah karena itu Dulu saya pernah Jadi anggota KPU Untuk melihat Indonesia ini Harus dibereskan Lewat jalan apa Dan waktu itu Saya Saya melihat Kalau jalan politik Saya masuk KPU Tahun 2000 ya Sampai 2003 Itu ya Kalau jalan politik Menjadi anggota KPU Untuk rumusan hukum Segala macam itu Tanpa etika Nanti urusannya menang Cuma menang kalah Persis Kalau menang kalah Kita akan hancur Jadi kembali lagi Fungsi tokoh-tokoh agama Itu nomor satu Tolong Menafsirkan Dari Sumber-sumber Kitab suci Yang Menuju Kebaikan Dan kemas Selatan Dan yang diwahyukan Oleh Tuhan Pada kita semuanya Untuk saling mengasih Untuk saling Hormat menghormati Dan itu Sejujurnya Merupakan rajutan tadi Tenunan songket Kalau mau dikatakan Untuk sama lain Indonesia adalah rumah bersama Jadi ketika Masing-masing Ada di kamarnya itu Itu Private space Ruang pribadi Tapi kita Mesti berkumpul Di ruang publik Nah Sulitnya Kita kan Dalam tadi Hierarki Kebudayaan Itu pertama Ada kesusatan Untuk membedakan Antara ruang pribadi Dan ruang publik Ini mengacaukan semua Padahal justru Ruang publik itu Harus dijelaskan Dengan Hukum yang pasti Kenapa? Karena yang Yang di ruang Di ruang pribadi itu Mau untuk Politisasi semuanya Itu akan hancur di situ Rana internalnya Akhirnya keblok up Lah Gini Romo Menarik soal Rajutan tadi Karena aku sama istriku Ini kan Muni ini kan Pelaku rajut Menganalogikan itu Aku Mengingat bahwa Proses merajut itu Apalagi Kalau dalam konteks Keagamaan Para Para pemuka agama Itu emang butuh kesabaran Saya aja merajut Masa Merajut itu sampai Akhirnya jadi bentuk Itu udah Ada kepuasan Dan lama sekali kan Lama sekali Dan itu emang cita-cita Nah sekarang Saya potong lagi Karena kita dihaluh enak ya Itu kerap sekali Kita lebih milih Yang praktis Yang pragmatis Yang cepat sekali Itu badai aja Bukan badai tulis kan Tapi badai cap kan Rajutan juga gitu kan Iya sama Instant tadi Instant itu adalah Orang yang mau hasilnya Tanpa proses Iya Nah generasi milenial Itu kalau kita mau Menajamkan mereka itu Marilah kita ajak mereka Untuk menghargai Hidup itu proses Coba anak-anak Anda Iya Di rahim 9 bulan Iya kan Kalau lahir lebih cepat Ya prematum Hasilnya juga itu Jadi hidup ini semua proses Sekolah sampai Anda Apalagi Anda punya Apa Punya usaha ya Industri yang bagus sekali Untuk merajut menun itu Oh dasyat itu Iya aku tertarik Kromo ini menganalogikan Pemuka agama itu Seperti prajit Iya Jadi kalau pemuka agama itu Merajut Dengan seluruh Sumbangan saya Lebih Lebih luas lagi Kalau pemuka agama Islam Kristen Hindu Buddha Dan Saya tambahin Agama Bumi Keyakinan kita Jangan lupa Indonesia ini sebelum Berdatangan monotisme Itu kita semuanya adalah Punya dasar itu Punya dasar Animisme dan dinamisme Artinya percaya Semuanya ada Jiwanya dan Bindanus ada Kekuatannya disitu Nah kalau semua Merajut dengan model itu Demi Indonesia Saya selalu mengatakan Yang terbaik Yang suci Yang indah Iya kan Dan yang Katakan Benar Benar Dari masing-masing Religi atau agama Tolong disumbangkan Untuk Indonesia Seperti pendiri bangsa Kita ambil saja contoh Bung Hatta itu Begitu mengayati nilai Indonesia ini Sebagai Merdeka Dia kan sampai Prasya Prasya Artinya dia Mengucapkan Janji di hadapan Tuhan Dan Indonesia semua Dia tidak akan menikah Sebelum Indonesia merdeka Dari masing-masing Itu terkesan fundamental banget Betul Dan waktu menikah Mas Kawinnya Dia di luar tradisi Yang diberikan bukan menurut Islam Ya kan Kalau Quran Tapi dia Menulis Untuk Bangsa ini apa Buku Sejarah Filsafat Yunani Kenapa? Karena bangsa ini Dalam pengalaman Bung Hatta Ketika dibuang Dan segala macam Itu harus punya Rasionalitas Untuk mengatasi ini Emosi dan segala macam Itu yang bisa Untuk Bisa mengontrol Itu Itu Saya kira Dan saya punya tesis Setelah Belajar Hatta Dan yang lain Hanya manusia Indonesia Kayak Caksu Lalu Muni Dan anak-anak Anda ini semuanya Yang nanti Dididik Dengan bagus Sampai Hanya manusia Indonesia Yang cerdas Budinya Ya Dan nuraninya Ini jernih Akan bisa Bersama Dengan lintas Beda Suku Segala macam Bersama dengan Manusia-manusia Yang lain Ya kan Membuat Sistem hidup bersama Yang enak Berhadap Dan saling menghormati itu Kenapa? Karena sistem Tadi saya katakan A rational ordering Of something Ya kan Kayak Anda Mereka mau wawancara saya Anda kan dengan Budi Anda yang cerdas Muni Telepon saya Lalu mengatakan apa Kapan ketemu Ya kan Ini tadi juga dirancang Kena setelah ini Itu semua rasional Dan kurang kita Dizentuhi Sekiranya Nah Ngomong konteks tadi Akhirnya merembet kekeberagaman Ya Romo Ya Nah keberagaman itu kan Perlu Adanya Sepakatan Tentunya Demokrasi Untuk Untuk Mensinergiskan itu Ya Nah Demokrasi seperti apa Yang ideal di Negara kita Ini Romo Begini Kembali ke Yang diwariskan Penderi bangsa Penderi bangsa Enggak saya katakan Founding Fathers Karena Saya kan di protes Untuk feminis Kan Mau ada Founding Fathers Nya Moh Ya Lalu Maka saya Founding Fathers Bayangkan Mereka tahu Keragaman ini Buda agama-agama semua Kalau dibiarkan Yang terjadi apa Anarki Masih-masih Yang tiap-tiap Ya Kayak mirip-mirip Setiap ada chaos Maka mereka memberi Aturan bersama Namanya apa Konstitusi Konstitusi Hukum Jadi anarki ini Tidak akan terjadi Ketika orang Memberikan Hukum Konstitusi Tapi Anarki Sebagai masyarakat ini Sistem politiknya apa Nah Yang dibilih Amerika siapa Demokrasi Demokrasi itu Yang paling Sampai hari ini Bisa Menampung Keberagaman Perbedaan Semuanya itu Dan bisa Terbuka Makanya Dasar sekali Ketika pendiri Bangsa Mengatakan Ini harus Jangan voting Kalau voting Kalkulasi Semua luka Tapi harus apa Mufakat Menemukan itu Kembali ke Soal kebudayaan tadi Berproses terus Dan ini yang dirupakan Nekat jalan politik tadi Maka saya mengatakan Silahkan sekarang Ditajamkan Kita harus kembali Ke jalan budaya Dan itu adalah Edukasi Dan itu Tanggung jawab kita Untuk Benerat Jangan si Anak-anak ini Dan saya ingat Buku yang mengatakan Itu kan Bagus sekali Yaitu Punya Rumah Mangun Dalam novelnya Apa Burung-burung Manyar Burung-burung Manyar Itu dia Mengupamakan Indonesia itu Kayak Betina Manyar Dan Betina Jantan Yang membuat Arsitek Sarangnya itu Dasyat Satunya itu Jadi Yang menarik Yang menarik apa Itu dalam novel itu Menjadi disertasi Dari tokoh Ya kan Atik Tokoh disitu Yang baru Dia ditambah-tambah Bapak sekitarisnya Syahrir Nah Dalam disertasi itu Yang kasar Burung jantan Dari Manyar ini Dia sepaling Merajut itu Kayak tadi Sampai bagian yang paling lembut itu Untuk telurnya itu Ditaruh di dalam Tapi ketika dia merayu Untuk yang Apa Betina Suha datang Ya Dia merayu semuanya Tapi kalau dia tidak payuh Tidak laku Lalu dengan cepat Dia merombak itu Menghancurkan Sarangnya itu Tapi buat lagi Nah itu Segitunya ya Iya Bagus Karena itu Mangut sebenarnya Mengatakan Anda kita Indonesia Jangan ragu Ketika misalnya Odebaru dulu Ketika dulu Apa Apa Feudalisme itu Kita juga harus merubah Artinya kita harus merumbak itu Sampai menjadi baru Kita tanah terus Jadi jangan Lekat pada yang lama Untuk tadi itu Tujuannya Indonesia lebih Bersatu Berhadap Humanisasi Dan lebih Tadi itu Adil Serta menghormati Perbedaan satu sama lain Nah sekarang Romo ini kan Juga Seniman ya Kebetulan Pelukis ya Romo ya Iya Saya sketsa Romo ini Beberapa kali Aku lihat Pameran Romo Waktu itu Tahun 2014 Di tim Di KJ Waktu itu Pameran sketsa Yang Bagaimana Romo merekam Banyak Berapa candi ya Waktu itu ada Candi Borobudur Yang Romo gamami Iya Dan candi-candi Asia Tenggara Candi Asia Tenggara Semuanya Itu Perjalanan Melalui proses perjalanan Apa Romo Waktu itu Keliling Jadi Sketsa saya menggunakan Candi-candi itu Itu dengan Seno Joko Syiono Dari Wataon Tempo itu Kami itu menjelajah Asia Tenggara Expedisi Ya artinya secara kebudayaan ya Kita ke sana Kenapa Untuk pertanyaan Cakso tadi Yang penting tadi Jadi apa Kalau dulu Indonesia Nusantara ini Memberi sesuatu keluar Iya Jadi Budisme kita Lalu Kasana kita itu keluar dulu Ya Akhirnya kita Nah persis Pertanyaannya Dulu kita Produsen Kita produsen kan Persis Tapi sekarang Jadi konsumen Nah Saya lalu Mengeliling itu Membaca itu Dan kami punya Muni juga tahu Punya untuk 12 tahun ini Ya kan Namanya BWCF Borobudur Writers And Cultural Festival Itu untuk Menggarap Naskah Teks Yang tadi itu Misalnya Bagaimana Kelautan itu Ya Dalam arus balik Temanya itu Kita melihat Bagaimana Perang Mengajak kita Kembali ke Soal Apa Ke soal Maritim lagi Lalu kemudian Paling terakhir Yang ke-12 ini Tahun lalu Itu adalah Estetika Nusantara Saya kombinasikan Karena saya masih Ngajar di apa Di Isi Institut Seni Indonesia Solo Saiz 3 Itu saya kombinasikan Dengan Kuliah saya Di sana Dan hasil dari Apa Keharapan itu Mereka Dialog itu Lalu Menjadi Ujian akit semester Dan lalu Kita terbit Kita Lancarkan Kita punya portal BWCF Itu Bagus sekali Nah Sketch Bagi saya adalah Ketika kita Menggoreskan garis Lewat Tiga situasi Satu Di depan Objek Tapi saya Nggak bisa Yang keca Orang Karena Sketch Orang Itu saya Mengobjekan Dia Lalu Di depan Candi Misalnya Lalu Yang kedua Jenis Sketch Yang saya Renungi Setelah Saya resapkan Itu Candi Semua Itu Kemudian Di rumah Saya Buat Sketch Yang ketiga Memang Imaginer Artinya Imaginatif Nah Sketch Untuk saya Adalah Apa Yang hitam Putih Itu Itu Untuk Mengungkapkan Yang sebenarnya Hidup kita Itu Kalau Digotomi Berpikirnya Selalu Hitam Putih Padahal Realitas Itu Abu Abu Maka Setiap Usaha Anda Seperti sekarang Merekam Peradaban Kebudayaan Itu Pada Saat Kita Orang-orang Indonesia Memberikan Yang putih Kalau Putih Adalah Suci Dan Hitam Adalah Jahat Maka Tolong Di Tiap Kita Memberikan Lebih Putih Untuk Abu Abu Realitas Indonesia Supaya Kita Makin Putih Makin Berhadap Tapi Kalau Anda Nambai Dengan Hoks Dengan Semua Kacauan Kejahatan Segala Macam Anda Memberi Makin Hitam Padahal Ya Karena Itu Sketch Saya Pakai Untuk Media Setelah Saya Diberi Tuhan Talenta Yang Cukup Dan Saya Sekuri Ketika Semua Refleksi Saya Mengenai Kenyataan Indonesia Tidak Tuntas Dalam Kata Ese Prosa Dan Diteruskan Dalam Puisi Ternyata Paling Terungkap Lengkap Itu Dalam Sketch Berarti Semua Upaya Sudah Dilakukan Sama Romo Tapi Romo Memilih Kamu Kayaknya Sketch Saja Jadi Saya Sambil Mencari Itu Intuitif Saya Berdoa Artinya Apa Tuhan Memberi God Sign Tanda Tanda Zaman Yang Di Langit Memberi Tanda Apa Maka Misalnya Waktu Pandemi Saya Merasa Terpanggil Memberi Encouraging Message Dalam Gabungan Sketch Berwana Saya Sekarang Berwana Itu Untuk Pesan Pesan Yang Memberi Penguatan Misalnya Saya Mengatakan Dalam Sketch Saya Menggambarkan Ingat Menderi Bangsa Kita Merdekanya Indonesia Atas Rahmat Berkat Allah Yang Maha Kuasa Coba Lihat Geopolitik Saat Itu Jepang Menyerah Lalu Sekutu Mau Masuk Lagi Bukan Malah Darurat Untuk 17 1945 Aja Kita Tau Sekali Di Bawah Senjata Jepang Semuanya Itu Artinya Mari Kita Sekuri Sekuri Dengan Apa Tadi Apa Yang Anda Bisa Sumbangkan Dari Agama Anda Saya Tambah Dari Suku Anda Semua Yang Baik Ke Batakan Ke Jawaan Kemaduraan Ke Floresan Semua Dikembangkan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik Jangan Nyingir Nyingir Terus Untuk Itu Karena Apa Ini Sudah Berdarah Darah Ini Sudah Berkeringat Semuanya Dan Kayak Tadi Ya Kan Rajutan Itu Itu Kan Dibuat Para Ibu Bukan Main Itu Dan Kalau Kita Mau Tahu Lebih Banyak Lagi Dihatkan Dalam Local Life Wisdom Jadi Kebiasanan Lokal Misalnya Kita Kreatif Sekali Tadi Supaya Tidak Konsumen Dalam Sketch Kita Kreatif Karena Kita Misalnya Di Negara Kamboja Segala Macam Itu Kita Disana Amat Sangat Kreatif Untuk Menudukan Itu Kreatif Ada Dimana Kreatif Kreatif Nya Adalah Toba Dalam Pempatah Tidak Ada Rotang Akar Pun Jadi Jadi Anda Perhatikan Nenek Oyang Itu Membahasakan Bahwa Semua Peribahasanya Dari Kanan Kiri Kita Jadi Jenggerung Kita Survival Sebenarnya Iya Rota Akar Jadi Iya Survival Dan Mania Belajar Untuk Neuro Science Jadi Apa Ilmu Neuro Untuk Syaraf Itu Jadi Itu Tadi Mengapa Kita Susah Untuk Menghargai Menghormati Itu Semuanya Karena Sistem Otak Kita Itu Dari Kecil Tidak Dilatih Untuk Latihan Semua Untuk Empati Empati Itu Sebenarnya Bagian Dari Apa Bagian Dari Emosi Kita Maka Kan Sekarang Di Indonesia Kan Sekitar 50 Tahun 100 Tahun Ini Orang Menjelaskan Kecerdasan Emosional Dan Kita Harus Disatukan Kecerdasan Rasional Tadi Jadi Kerap Kali Emosi Kita Membaca Muara Rasionalitas Kita Membaca Membaca Dominan Dominan Dan Itu Sebenarnya Dilatih Dilatih Saya Waktu Di Asrama Di Semenari Itu Di Pagi Itu Kita Dilatih Disiplin Bangun Tidur Semua Itu Sampai Terus Menerus Maka Coba Anak Anak Anda Tadi Misalnya Sekarang Dibitahu Eh Ini Lagi Rekaman Tolong Disana Itu Dilatih Semua Dan Ibu Sud Memberi Kita Dasyat Sekali Dalam Seni Apa Bangun Pagi Ku Terus Mandi Tidak Lupa Menggosok Gigi Habis Mandi Ku Tolong Ibu Membersihkan Tempat Tidur Ku Coba Dengan Bentuk Nyanyian Itu Ditanamkan Kepada Kita Terputus Karena Kita Tidak Latih Terus Lalu Hanya Menjadi Konsumsi Dari Pengetahuan Kognitif Jadi Misalnya Terlalu Banyak Talking About Membicarakan Mengenai Disiplin Membicarakan Mengenai Antri Padahal Antri Itu Jelatih Membicarakan Dan Mengatur Bagaimana Mas Caksu Dan Muni Ini Tidak Melanggar Merah Tapi Melanggar Terus Kenapa Karena Tidak Pernah Dilatih Untuk Itu Dulu Pancasila Juga Begitu Yang Sekarang Sudah Dibrontorkan Bagus Sekali Kita Butuh Pembatinan Latihan Itu Prosesnya Harus Ada Kesadaran Dan Yang Lek Kekurangan Dari Kita Tadi Tokoh Teladan Sehari Hari Coba Anda Menjadi Teladan Berdua Untuk Anak Anak Kalau Mereka Kacau Menjadi Anda Menjadi Berat Coba Semua Anak Anak Yang Di Luar Keluarga Yang Tidak Ada Kasih Dan Segala Macam Pasti Punya Masalah Nah Itulah Itulah Romo Ini Luar Biasa Menurut Romo Bagaimana Sikap Masyarakat Ketika Menerima Pesan Media Sosial Yang Begitu Cepat Tanpa Filter Yang Memicu Konflik Agama Jadi Pesan Romo Untuk Masyarakat Gimana Karena Medsos Ini Belum Akurat Belum Faktanya Sudah Disebar Saya Kalau Positif Kita Harus Menilai Positif Ini Adalah Seperti Setiap Kali Saya Katakan Ini Transisi Ketika Anda Saya Muni Guru Semuanya Tidak Menyiapkan Tidak Ngajari Bagaimana HP Dipakai Bagaimana Itu Semua Jadi Kesalahan Kita Tapi Daripada Merenungi Kesalahan Terus Tapi Lebih Baik Kita Ingatkan Pada Mereka He Ini Loh HP Ini Semua Sarana Itu Baik Untuk Tujuan Yang Baik Tapi Kalau Kamu Nyalah Gunakan Pasti Akan Parah Nah Sekarang Ini Untuk Soal Hoax Soal Ngaco Itu Semua Medsos Medsos Solusinya 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 Pemerintah Ini Dengan Keras Memberi Sanksi Dan Berusaha Kesana Padahal Uite Tetapi Coba Solusi Hukum Kalau Keluarga Anda Kamu Beri Solusi Hukum Eh Anak Anak Mulai Jam Sembilan Sampai Jam Jam Sembilan Malam Harus Sido Semua Kayak Dia Sama Dulu Gitu Gak Bisa Jalan Itu Hukum Itu Penting Tapi Yang Terakhir Yang Awal Adalah Menanamkan Nah Karena Itu Sekarang Kalau Medsos Terjadi Itu Sebenarnya Yang Keliru Apa Tanggung jawab Anda Sebagai Sumber Sumber Medsos Ini Dan Celakanya Semua The Power Of Mas Media Ini Rebutan Dan Ada Kapitalnya Yang Mau Untuk Coba Dicek Saja Siapa Milukan Disitu Jadi The Power Of Money Itu Sudah Mereduksi Kita Menjadi Alat Saja Gak Usah Jauh Begitu Mas Caksu Muni Dinilai Hanya Dari Seki Uang Kita Akan Direduksi Dimaterialkan Diuangkan Saja Akan Kurang Terus Tapi Dimana Humanity Tapi Mas Butuh Uang Berarti Apa Kita Masih Hubertas Untuk Memahami Uang Itu Sendiri Sama Dengan Mas Media Itu Tolong Ini Semuanya Saling Bantu Makanya Saya Pilih Untuk Jalan Seni Dan Kebudayaan Kenapa Ini Ini Proses Panjang Yang Harus Setiap Orang Ikut Terlibat Kominfo Bisa Membantu Menjadi Cara Tetapi Undang-Undang ITE Itu Harus Dipahami Undang-Undang ITE Itu Terakhir Solusi Yang Paling Cepat Hukum Di Indonesia Sama Tapi Yang Paling Pokok Apa Yang Diajarkan Di SD Apa Yang Diajarkan Di SLTP Apa Yang Ditempatkan Untuk Sekolah Ini Saya Kan Disini Tinggal Residensi Di SMA Kan Disini Dimasukkan Supaya Tidak Korupsi Itu Be Honest Bagi Nilai Di Lapangannya Ditulis Be Honest Jadilah Jujur Aluminya Ada Jaringan Tetapi Ya kan Tetapinya Apa Karena Situasi Yang Secara Kebudayaan Itu Beda Sekali Antara SMP Segala Macam Itu Dan SMA Maka Aturannya Yang Dipakai Apa Yang Ditetapkan Orang Tua Ketika Mendaftarkan Anaknya Sekolah Di Diberi Surat Harus Tanda Tangan Kalau Anaknya Itu Nyontek Ya kan Ya kan Taut Ya Problemnya Masalah Bagaimana Kalau Anak Anak Ini Yang Masuk Situ Dari SMP Itu Parah Maka Seleksi Dari SMP Seleksi Dari SD Itu Semuanya Ya Tidak Usah Jauh Jauh Saya Guru Besar Di Ui Serta Isi Solo Itu Bayangkan Untuk Melatih Mereka Nulis Ngarang Saja Karena Dulu Kita Tidak Mendapatkan Itu Dari Nulis Atau Latihan Ngarang Itu Akhirnya Waktu Saya Beri Metodologi Belajar Itu Mereka Harus Dipacu Dilatih Nulis Nulis Soalnya Latihan Gitu Bayangkan Sekarang Yang Doktoral Itu Harus Ada Satu SKS Isinya Apa Isinya Bagaimana Menulis Disertasi Ini Soal Pendidikan Betul Jadi Satu Semua Penanaman Nilai Kalau Hanya How To Talk About Value Jadi Kognisi Aja Itu Tidak Cukup Dan Itu Butuh Proses Proses Pembatinan Dan Itu Harus Dimulai Dari Paut Dan Dekas Semuanya Maka Menarik Di Mereka Yang Cukup Uang Ada Yang Namanya Daycare Pendidikan Itu Jadi Anak Anak Bersama Anak Yang Lain Sebelum Paut Mereka Bersama Dilatih Untuk Mandiri Untuk Nyuci Sendiri Untuk Meletakkan Dalam Sampah Itu Semuanya Misalnya Di Jepang Di Tempat Lain Dididikan Itu Semuanya Kami Dulu Disengar Begitu Tetapi Harus Dengan Satu Via Orang Tua Dan Berhatian Kasih Itu Sendiri Kami Waktu Diasama Dulu Itu Pamongnya Itu Sampai Kesana Tapi Orang Tua Lembut Itu Harus Menyiapkan Itu Coba Yang Paling Membantu Anak Mulai Mengenal Realitas Ibu Dan Bapak Juga Misalnya Ini Ibu Lalu Kalimat Berikutnya Dari Ibu Yang Saya Berikan Contoh Digeser Saja Menjadi UBI Kan Sama Menjadi UBI Kalau Tidak ada Beras UBI Dibar Dibar Lagi Jadi Ya Lalu Dibar Lagi Dibui Terkurung Penjara Persis Penjara Ini Kan Makanya Saya Mengatakan Membaca Adalah Memberi Makna Pada Teks Dan Realitas Hidup Dan Peristiwa Dengan Memberi Tafsiran Dan Tafsirannya Dari Mana Dari Pendidikan Kalian Anak Anak Maka Membaca HP Pesan Sampai Terjadi Hoks Sembanya Kenapa Karena Satu Kita Kurang Dan Tidak Ada Alat Untuk Menafsirkan Yang kedua Ada Krisis Untuk Menafsirkan Menurut Pengalaman Baik Buruk Segala Macam Itu Semua Dan Yang ketiga Adalah Memberi Makna Baru Yang Dipakai Untuk Mengacu Lagi Nah Sekarang Kita Akan Melihat Manusia Dan Saya Selalu Percaya Manusia Dengan Kesadarannya Itu Akan Dididik Untuk Selalu Pek Tadi Empati Itu Kalau Itu Tidak Ada Akhirnya Tidak Pedulikan Itu Nah Makin Gini Makin Kemudian Itu Ditentukan Oleh Duit Materi Habislah Yang Spiritual Jadi Batu Batu Uji Kuncinya Adalah Pertanyaan Kalau Misalnya Orang Tidak Pekah Dengan Banjir Coba Anugrah Tuhan Selalu Saya Buat Skeksa Air Itu Sendiri Jatuh Kesini Penggunaan Rasionalitas Naka Budi Yang Baik Menjadi Bendungan Tetapi Mendiskusikan Banjir Sampai Menjadi Kita Bosan Dari Lang Tapi Intinya Satu Dia Tidak Tidak Bisa Bekerja Dia Tidak Bisa Menggunakan Air Ini Untuk Menyukuri Karena Diproyeksi Itu Semuanya Diproyeksikan Untuk Politisasi Tapi Teman Saya Yang Seniman Dia Pernah Menyukuri Itu Dengan Pentas Di Tengah Banjir Karena Seniman Melihat Itu Sebagai Karena Seniman Daya Hidup Lebih Cenderung Ke Arah Estetika Menanggapi Hujan Itu Sebagai Berkah Jadi Perform Di Itu Dia Menampilkan Sesuai Keindahan Atau Keberkaan Yang Dikasih Sama Tuhan Tadi Seperti Inggrung Soal Pendidikan Sebenarnya Apa Yang Dievaluasi Sistem Pendidikan Kita Apa Yang Harus Dievaluasi Ini Kalau Kita Harus Tahu Esensi Pendidikan Pendidikan Adalah Orang Tua SD Sekolah Atau Siapa Aja Memberi Ruang Pada Anak Didik Bisa Disi Apa Aja Untuk Apa Untuk Memekarkan Dirinya Artinya Memekarkan Potensi Kemampuan Yang Diberikan Pada Dia Oleh Tuhan Lewat Orang Tua Itu Sehingga Bisa Menjadi Penyumbangan Kontribusi Untuk Sekitarnya Tadi itu Dalam proses Kebudayaan Yang Semakin Membuat Kita Berhadap Jadi Pemekaran Ruang Pemekaran Maka Misalnya Roh Mangun Wijaya Dia Membuat Sebuah Model Pendidikan Yaitu Edukasi Dasar Kenapa Dibuat Edukasi Dasar Karena Dia Kritik Kalau Saya Mau Ada Krisis Untuk Guru Jadi Perguruan Tinggi Itu Yang Dimaksud Dengan Perguruan Tinggi Itu Krisinya Apa Itu Semua Lurusan Dasarnya Itu Misalnya Arsitek Karena Dia Sama Arsitek Itu Siapa Yang Pro Untuk Rumah Rumah Kumuh Dan Sedikit Sekali Kenapa Karena Semuanya Untuk Duit Nah Karena Perguruan Tinggi Ini Memang Menajamkan Itu Krisis Lalu Dia Turun Ke SMA SMA Juga Banyak Jadi Pawang Banyak Yang Susah Lain Dengan Guru Guru Kita Kemudian SMP SD Akhirnya Dia Mengatakan Kalau Itu Harus Mulai Dari Bawah Mulai Dari Bawah Apa Ditanamkan Dulu Bertanya Secara Menghormati Lalu Ingin Tahu Dan Dibiarkan Pemekaran Tadi Untuk Mencari Terus Anu Mendidik Anak Memproses Dialektis Iya Persis Nah Dialektis Dengan Sederhana Sekali Jadi Dari Kecil Itu Kalau Kita Dulu Disuruh Diam Terus Itu Tidak Bagus Artinya Mesti Bertanya Suruh Nurut Persis Bertanya Yang Baik Apa Yang Baik Adalah Bertanya Kritis Dan Itu Diajarkan Misalnya Di Edukasi Dasar Yang Saya Waktu Rauh Bangun Masih Hidup Itu Anak Anak Ketika Dilatih Bertanya Ya Kan Itu Langsung Nyontek Dari Buku Buku Yang Yang Sontek Kan Untuk Melatih Mereka Bertanya Betul 6 Bulan Lalu Yang Terjadi Apa Mereka Pertanya Kritis Mengapa Pohon Mangga Di Sekolah Tidak Berbuah Kan Logis Kali Pertanya Kritis Kenapa Karena Siapa Buah Berbuah Diambil Masih Kecil Diambil Tapi Mengapa Pohon Mangga Tetangga Sekolah Berbuah Karena Dirawat Sampai Berbuah Ada Pemahaman Begini Kecerdasan Anak Itu Bisa Dilihat Dari Cara Dia Bertanya Cara Dia Mempertanyakan Sesuatu Misalnya Soal Buah Kenapa Pohon Buah Ku Tidak Pohon Mangga Ku Tidak Pola Pendidikan Sekarang Tidak Menilai Dari Pertanyaan Selalu Dijawaban Misalnya Ada Penilaian Khusus Untuk Nih Anak Pinter Bertanya Tapi Lebih Cenderung Pada Pinter Menjawab Itu Saja Karena Itu Mangun Almarhum Karena Gedek Kesel Dengan Soal Ini Lalu Dia Oh Kalau Gitu Harus Mulai Dari Paling Bawah Maka Ini Loh Generasi Rangga Langit Langit Dan Bara Ini Menjadi Penting Sekali Dia Bermain Di Sana Kita Wancar Dia Senang Jadi Pertanyaan Yang Paling Pokok Kalau Anak Anak Ini Ketika Kecil Mencari Bertanya Lalu Bergeling Semuanya Sudah Kehilangan Kegenggeraan Dari Keluas Seperti Seperti Kita Diajari Supaya Gini Itu Tidak Spontan Maka Pemekaran Tidak Terjadi Emosi Kecedasan Emosi Tidak Terbentuk Padahal Harus Dikembangkan Sampai Cedas Itu Bagaimana Kita Mengedukasi Identitas Bangsa Di Dalam Keluarga Identitas Bangsa Di Dalam Keluarga Bangsa Bangsa Beringat Saya Mulai Jadi Bagaimana Edukasi Identitas Keluarga Kita Identitas Bangsa Begini Kalian Dengan Tungeng Ini Jakarta Banyak Sekali Saya Sekarang Baru Menghargai Kenapa Taman Mini Indonesia Indah Indah Itu Dulu Saya Mengajari Mereka Buat Skeksa Saya Mengajar Dari TK Sampai Sekarang Itu Ya Ya Orang Mereka Juga Mengajar TK Dulu Kenapa Karena Saya Mimpi Kalau Guru Besar Sekarang Guru Besar Saya Harus Mempraktekan Itu Jadi Saya TK Itu Mengajar Mereka Skeksa Kemana Ketaman Mini SD Francis Kustiga Kampung Ambon Ini Saya Mas Mengenangkan Indonesia Itu Meskipun Kritiknya Tajam Tapi Mininya Itu Indonesia Bisa Dilihat Sekarang Lebih mudah Lagi Anak Anak Anda Aja Tiap Kali Youtube Di situ Ada Banyak Pilihan Sampai Mereka Lebih Senang Situ Daripada Games Daripada Main Dan Ini Tantangannya Disitu Menyederhanakan Itu Menyederhanakan Pola Kita Menjawab Ke Anak Itu Iya Dan Yang Kedua Coba Mereka Disediakan Buku-buku Cerita Itu Kami Dengan Bumurti Bunanta Itu Dia Kita Undang Dan Dia Sekali Punya Kelompok Untuk Mengembangkan Itu Cita Anak Itu Semuanya Waktu Diborong Jadi Bahasa Anak Anak Dikomekkan Dikomekkan Lalu Sekarang Ini Visualisasi Diserhanakan Sampai Akhirnya Dia Tahu Dulu Kita Diajari Kancil Nyolong Timun Kancil Mencuri Timun Ini Sampai Mengendap Terasa Saya Karena Bapak Saya guru Untuk Identitas Bangsa Kami Dulu Anak Guru Di SPG Guru Guru Sekolah Pendidikan Guru Di SPG Kleco Surakarta Itu Tahu Nggak Cara Menenamkannya Dengan Saatnya Waktu itu Dia Setiap Tanggal 17 Agustus Belum Ada TV Dia Menyiapkan Radio Dengan Om Kita Dan Anak-anak Di kompleks Guru Ini Disediakan Kayak ini Tadi Makanan Itu Sekitarnya Dan Kita Jam 10 Itu Sebelum Jam 10 Distel Jam 10 Tepat Mendengarkan Mendengarkan Bidato Bung Karno Bayangkan Jadi Dari Kecil Saya Udah Mencintai Belegarnya Suara Itu Maka Ketika Saya Lihat Bagaimana Bung Karno Di Rusia Tempat Dan Saya Mengajar Di SCF Alam Pikiran Indonesia Termasuk Buku-bukunya Bung Karno Tapi Harus Butuh Guru Sejarah Kita Panggil Pangu Jantot Menempatkan Jadi Nah Setelah Itu Sorenya Karena Kami Diikutkan Pramukah Sorenya Kita Diajak Nonton Di Solo Jadi Anak-anak Itu Wah Matanya Seneng Dan Setelah Itu Kamu Harus Masuk Pramukah Dan Ketika Di Pramukah Kita Pakai Drumband Tapi Bukan Yang Kaya Tapi Pakai Kotean Coba Ini Karena Antusias Dulu Dan Kreatif Jadi Pertanyaannya Untuk Kita Mengapa Kreativitas Berhenti Karena Energi Hidup Kita Kita Pakai Habis Berkelahir Untuk Nyinyir Untuk Menohok Sana Dan Ini Uneducated Sama Sekali Dan Ini Menghancurkan Dan Membuat Anak-anak Jadi skeptis Maka Harus Kita Bangun Dulu Pemekaran Suasana Memekarkan Itu Harus Ada Encouraging Yang Mendukung Yang Ranah Itu Makanya Saya Bila Mari Kita Pakai Jalan Kebudayaan Karena Kebudayaan Adalah Memberikan Ruang Itu Semuanya Dan Khusususnya Jalan Seni Seni Itu Membuat Kita Kearas Sana Kembali Ke Keindahan Dan Kembali Ke Soal Identitas Itu Tolong Dan Saya Kenal Sekali Berapa Orang Yang Dari Kecil Ini Di Pertemukan Di TK Tempat Semuanya Lintas Suku Lintas Agama Nah Problemnya Karena Politisasi Agama Lalu Merasa Benar Sendiri Malah Di Kotak Kotakan Kan Pada Dulu Dibuka Itu Semuanya Kita Belajar Penderi Bangsa Syahrir Lalu Agus Salim Islam Lalu Pak Kasim Wong Itu Saling Mencarikan Sewa Untuk Rumahnya Itu Jadi Sekarang Ini Yang Mengusahakan Mengkotak-kotakan Islam Mereka 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 Berbeda Pemikiran Karena Tafsirannya Itu Yang Jatuh Apa Yang Jatuh Tafsiran Maka Kekuasaan Dan Merasa Jadi Paling Benar Padahal Tadi Saya Bilang Karena Anda Namanya Bagus Langit Di Atas Langit Masih Ada Langit Itu Artinya Kita Kebenaran Itu Hasil Konsensus Tapi Juga Ketika Kebenaran Perketahuan Sains Itu Ada Verifikasi Untuk Yang Baru Lagi Kita Harus Terbuka Ke sana Nah Ada Kebenaran Yang Fundamental Yang Terus Diimani Saja Itu Bedanya Dengan Saya Diakini Saja Itulah Kebenaran Wahyu Iman Itu Dan Dari Situ Dipakai Watsual Iya Jadi Kembali Misalnya Gusur Dengan Saya Dan Mangun Gusur Saya Mengatakan Romo Romujiro Mangun Itu Adalah Beda Agama Tapi Satu Sama Dalam Keyakinan Karena Kita Bersama Mencari Tuhan Yang Kita Sembah Itu Soal Nama Saja Ketika Nama Menamai Tuhan Dengan Pengalaman Terbatas Manusia Itu Tuhan Tetap Besar Buktinya Apa Rahim Kata Sasra Untuk Alat Klamin Perempuan Kalau Bahasa Teknis Dokter Itu Kita Pakai Untuk Dalam Doa Dan Syukur Allah Yang Maharahim Dasyat Kerahiman Dia Orang Tidak Bisa Membedakan Ini Yang Bisa Membedakan Rasionalitas Kita Allah Maharahim Kerahiman Allah Kerahiman Allah Itu Oke Romo Terima kasih Banyak Kita Disini Cuma Bawa Timba Jadi Sumbernya Dari Romo Titik Titik Ada Titik Ada Garis Ada Tangis Ada Tawa Ada Titik Titik Ada Garis Garis Ada Sendu Ada Riang Ada Hidup Yang Disyukuri Dalam Hati Dalam Heningnya Semugalah Dari nomad Sambit Dog Taka Nasa Hquad Titik Pernas Taka Liat